Kasus pengeroyokan tiga oknum remaja terhadap seorang perempuan yang viral di media sosial akhirnya dibawa kerana hukum yang sementara ditangani oleh Polres Jepura. Diketahui, aksi kekerasan yang dilakukan oleh tiga remaja wanita tersebut berinisial F.Y. usia 17 tahun, S.E. 17 tahun, dan seorang wanita berinisial R.A.Q.A. 16 tahun yang masih dalam proses pencarian pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Jepura AKP Sugarda saat dikonfirmasi mengungkap kasus pengeroyokan itu terjadi di lapangan basket pasar lama Sentani yang terjadi pada hari Kamis 25 April 2024. Bermula saat korban dijemput oleh AP, selaku perekam video kejadian pengeroyokan tersebut untuk dibawa ke tempat yang sudah ditentukan. Kemudian pelaku PP mendatangi korban dan menuduh korban. Pelaku dengan inisial PP kemudian mendatangi korban dan menanyakan ke korban terkait apa alasan korban jalan dengan kekasihnya yaitu AP. Walaupun korban menjawab bukan, tetap saja korban terus dikeroyok oleh tiga pelaku. Melihat kejadian tersebut, anggota pos polisi pasar lama kemudian melerai dan mengarahkan korban untuk segera dibawa ke rumah sakit, yang hingga saat ini masih dirawat di rumah sakit. Sugarda mengatakan saat ini dua pelaku sudah ditahan dan satu pelaku lagi masih dalam pencarian. Sedangkan untuk saksi AP masih dalam pemeriksaan. Selain itu, ada barang bukti berupa handphone yang digunakan saat merekam dan baju yang dikenakan korban saat kejadian. Akibatnya para pelaku terancam pasal 76C pasal 80 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Jayapura, Papua, Yesi Iryani, Jayatv mengabarkan.